Kita akan segera memulai acara press conference BD Indonesia Open 2019 yang merupakan rangkaian dari HSBC BWF Wokur Super Seribu yang akan berlangsung besok di tanggal 16 sampai dengan 21 Juli 2019 di Istora Senayan, Jakarta. Dengan dukungan Jalung Foundation, BD.com menjadi sponsor utama di turnamen ini dan turnamen ini akan memperbutkan hadiah total sebesar 1.250.000 USD Ini merupakan hadiah terbesar dari rangkaian HSBC BWF Wokur di tahun 2019 ini Dan sebelum kita mulai press conference, saya ingin menyapa dulu dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para perwakilan dari pengurus PT WBS ini Perwakilan dari Panitia, BD Indonesia Open 2019 Perwakilan dari BWF Perwakilan dari sponsor, ada BD.com Ada HSBC, terima kasih sudah datang Ada Jalung Foundation Ada perwakilan juga dari sponsor Yonex Dan juga termenya musuh Sekarang-sekarang media sekalian perlu saya informasikan bahwa 236 atlet dipastikan confirm mengikuti turnamen ini Dari 20 negara Dan pertandingan besok 16 Juli 2019 Akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat Untuk order of play akan ada setelah manager meeting Nah akan berlangsung pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat nanti Jadi hasil OOP nanti dapat dilihat di turnamensoftware.com Untuk besok siapa yang akan main duluan Siapa yang akan main belakangan Untuk sekarang kita belum bisa mengetahuinya Dan untuk pengambilan ID media Akan dilakukan pukul 16 waktu Indonesia Barat Sampai 17.30 waktu Indonesia Barat di media center Di ruangan sebelah Untuk hari ini bisa sudah diambil Mulai nanti sore pukul 16.00 Dan press on pada siang hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi Sesi yang pertama adalah sesi untuk atlet Indonesia Yaitu pukul 13 hingga 14 Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi pemain asing Pukul 14 sampai dengan 15 Baik Kakak-kakak media dan para hadirin sekalian Sudah hadir bersama kita Lima orang atlet Indonesia Yang pertama adalah Tentu saja Di sebelah saya Ada Fajar Alvian Selamat siang Fajar Terima kasih sudah hadir Di sebelahnya ada Roseli Hartawan Selamat siang Roseli Dan yang di tenang Berbaju pulih Ada Hendra Stiawan Selamat siang Hendra Sebelahnya lagi Ada Melati Selamat siang Melati Melati Malaysia Poli Aduh Kenapa Melati Selamat siang Les Siapoli Les malam ya Les Les Siapoli Dan yang paling sana Ada Praven Jordan Bukan Melati Selamat siang Praven Ini adalah Lima antara sumber Yang sudah Hadir disini Dan akan Sharing Untuk Persiapan Dan juga nanti Lawan-lawannya Di Indonesia Open 2019 Pertanyaan pertama Akan dilemarkan dulu Ke Hendra Stiawan Hendra Yang pernah dulu Kapten Hendra ini bulan keempat Di Turnamen ini Di Indonesia Master Kemarin Run up Pertanyaannya adalah Melihat drawing Indonesia Open Yang ada Kansnya seperti apa Satu Pertanyaan kedua Apa perbedaan Ketika Hendra Menjadi pemain Di Pelaknas Dan ketika sekarang Bermain Profesional Laka Hendra Ya mungkin Dari Drawing Indonesia Open Ini Apa ya Semua bisa Peluang-peluangnya Semua 50-50 Jadi Apalagi Persaingan Ganda Putra Sekarang Sudah lebih merata Jadi Tidak mudah Dari Bapak Kawam Terus Mungkin yang kedua Perbedaan Saya di Pelaknas Sama Profesional Yang paling Kalau Profesional Lurus diri Etiket Motel Dan lain Itu bedanya Biasanya Diurusin Tinggal Lima beres Untungnya Dulu udah Pernah juga Jadi Enak main Profesional Atau Enak main Berada di Tua Mas Dua-duanya Dua-duanya Enak ya Oke Terima kasih Sekarang Ke Kapten Yang Bicara Dulu Grace Maaf Maaf ya Chris Tadi salah Sebut Soalnya Gara-gara Ucap Yang salah Pokoknya Grace Grace Sudah Ikut Begitu Banyak Indonesia Open Untuk Sekarang Ini Unggulan Kelima Harapan Chris Indonesia Open Seperti Apa Lawan Bapak Pertama Adalah Pemain Ganda Putri Jepang Ayaku Dan Lukiko Sudah Bertemu Atau Belum Kira-kira Chris Keluangnya Dimana Sudah Sudah Beritemu Di Jepang 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 Bukh Jepang 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 Sekarang Memang Sudah 50-50 Nomos-mos Bisa Juara Dari 1-10 Gak 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 Favorit Mungkin Ada Satu Dua Orang Tiga Orang Sepuluh Orang Berang Sepuluh Pasang Yang Favorit Bisa Jadi Juara Ya Balik Lagi Saya Dan Apri Datang Disini Memang Menjadi Yang Terbaik Kita Selalu Ingin Menjadi Yang Terbaik Dan Kami Selalu Bawa Apa Yang Telah Dibar Kami Jangan Untuk Pertanyaan Kali Ini Gak Mikir Terlalu Jauh Juga Jadi Kita Sebagai Atlet Kita Fokus Pada Pertanyaan Babak Babak Ada Jadi Menikmati Semua Pertanyaan Yang Kita Jalani Nanti Dan Ingin Fokus Dan Kesitu Pertanyaannya Yang pertama Menang Di depan Straight Atau Rubber Chris Rubber Rubber Itu tadi Chris Dan Sekarang Beralih Ke Sebelah Saya Pajar Pajar Bermain Di Istora Keliatannya Pasangan Pajar Yang Selalu Main Bagus Terutama Melihat Di Asian Game Juga Kira-kira Kesannya Bermain Di Istora Gimana Yang Kedua Drawingnya Akan Ketemu Dengan Pemain Tiongkok Yuchen Tapi Tidak Berpasangan Dengan Jangan Ini Yuchen Berpasangan Dengan Wang Pajar Gimana Peluangnya Yang Pertama Yang Kalo Disebutin Saya Sama Pak Terserian Selalu Permain Baik Indonesia Mungkin Mungkin Lebih Ke Tingkat Persaya Dirinya Lebih Karena Dibuat Dukungan Dari Sponsor 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 Dari 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 Sponsor Juga Semua Temen Terus Ada Juga Keluarga Juga Yang Menonton Jadi Itu Nambah Timkat Semangat Semangat Lebih Gini Kalau Menurut Saya Itu Yang Paling Tentina Di Kalau Kita Bermain Di Indonesia Dan Kalau Soalan Melawan Pasangan Cina Itu Mereka Pasangan Baru Ya Jadi Kita Belum Tau Kelemahan Dan Kelebihan Mereka Yang Jangan jelas, tapi kalau nggak salah, Yuyuchen itu mantan juara dunia juga. Jadi ya, meskipun mereka pesan baru, nggak bisa dianggap remeh dan kita selalu waspada. Fokus dan semangat. Waduh, sudah hajar di supporternya di sini. Luar biasa. Ya, betul sekali. Memang Yuyuchen dan Buang Kaisheng ini kalau dilihat di turnamen software, ini adalah turnamen pertamanya di Ajan Bidhi Luli Shopping Biologi Selandas ini. Dan sekarang beralih, enggumerasi, Ajan, ke Traven, Jordan. Ucok, drawing di Indonesia Open ini menurut kamu gimana? Terus ada yang jatuh sepertinya mic-nya ya? Clip-on-nya jatuh, yang punya clip-on tadi. Kena angin soalnya, Mbak. Oke, Ucok, peluang lihat drawing-nya gimana? Kelihakannya kalau lihat drawing-nya itu babak pertama, babak kedua, semuanya akan ketemu pemain Eropa. Lebih gampang kah untuk Praven melatih atau akan lebih sulit? Kalau dilihat dari turnamen software yang global, ya apa-apa kan ketemu di Eropa kedua untuk pemain Eropa? Nah, Eropa juga sekarang kalau di bagian setor mix, yang udah mulai naik, jadi kita juga ngambil emang. Jadi, harus kita fokus dengan permainan yang menurut. Lebih susah ketemu pemain Eropa atau Asia? Kalau dilihat, ya lebih asik. Jadi memang drawing-nya asik dong ya, ini dua kali bakalan ketemu pemain Eropa terocok. Dia asik berarti ya, tapi lebih senang ketemu pemain Eropa daripada Asia. Terima kasih ya, Cok. Terus, untuk Roseli, ini yang ingin ditanyakan, keikutan Indonesia Open sudah berapa kali, terus ini adalah super selesai, bagaimana pesan Roseli melihat istora, dan terus saja nanti Bapak pertama ketemu Raja Mbak ya. Buat jam super selesai itu, ini pertama kali dua tahun kemarin, rasanya akan sakit banget. Bisa lihat istora juga semangat, ini banyak yang pengasih yang terbaik. sudah pernah bertemu Raja Mbak sebelumnya? Belum, pertama kali. Pertama kali, oke. Harapannya gimana pesanit? Harapannya bisa membangun, terus sudah harapan paling misalnya, bisa buat hidupnya. Terima kasih, mudah-mudahan. Ya, sekarang, gila rekan-rekan media yang boleh bertanya pada rumah aku yang sudah ada di sini, silakan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.